Gubernur Aceh Nova Irensya memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terus digiatkan di berbagai daerah. Kali ini ia meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Sukajaya di Gampung Balohan, Kota Sabang, pada Senin 26 Juli 2021. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyemengati tim vaksinator yang bertugas. Terima kasih banyak kepada tenaga kesehatan yang terus bekerja dan menjadi garda depan menanggulangi wabah ini. Saya mohon kesehatannya benar-benar dijaga, kata Gubernur. Lebih jauh, Gubernur juga meminta agar para tenaga kesehatan selalu sabar dalam menjalankan tugasnya. Ia mengerti jika tugas yang dipikul itu tidak mudah, belum lagi harus menghadapi berbagai keluhan dari masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Gubernur merasa takjub saat kedatangan salah satu peserta vaksinasi yang sudah lanjut usia. Lansia tersebut adalah Budiman, kini ia sudah berumur 80 tahun. Ia menetap di Gampung Jaboy, kota Sabang. Ini vaksin yang kedua, Pak, kata Budiman kepada Gubernur. Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada Budiman yang tetap antusias dan mau berpartisipasi pada program vaksinasi. Meskipun sudah lanjut usia, ia tetap semangat dan berani divaksin. Gubernur pun berharap pemberian vaksinasi yang dilakukan dapat menekan penyebaran COVID-19. Dan ia mengapresiasi masyarakat di kota Sabang yang begitu antusias mengikuti program tersebut. Dan berharap kondisi kota tersebut dapat pulih seperti sedia kalah. Sehingga dunia pariwisata dapat menggeliat kembali. Sebenarnya Sabang ini adalah destinasi favorit. Cuma sementara kita sabar dulu, mudah-mudahan Sabang cepat selesai dari masalah COVID-19. Nah sekarang pun saya berterima kasih kepada seluruh unsur, para pihak Sabang termasuk yang paling rendah kasus COVID-19-nya. Nah kita berdoa, mudah-mudahan ini bisa terjaga terus dan pada saatnya mudah-mudahan saya doakan Sabang ini yang paling cepat selesai. Nah Sabang mengandalkan pariwisata dan mudah-mudahan bisa normal kembali. Dan rakyat Sabang bisa mencari nafkah dalam sektor pariwisata, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa yang lainnya bisa normal kembali. Terima kasih Pak Wali, Pak Danlanal, Kapolres, Pak Kajari dan seluruh jajarannya, Pak Dandim. Saya merasa terbantu dan saya tidak bisa membalasnya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala nanti yang membalas jasa baik Bapak-Bapak sekalian.